Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Fuad Mahfud instruktur pelatihan desain powerpoint desain poster pedikan dengan powerpoint jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat custom shape jadi sebagai contoh disini kita melihat disini di gambar ini ini adalah bentuk shape yang dimana bentuk shape ini tidak ada pada pilihan shape yang disediakan oleh powerpoint jadi kita mau tidak mau harus membuat shape secara custom atau kita membuat shape secara manual nah caranya bagaimana disini ada pilihan saya jelaskan terlebih dahulu ada pilihan scrabble ya disini free from jadi kalau kita klik disini kita bisa menggambar secara manual bebas tetapi disini garis-garisnya menjadi putus-putus nah yang kita gunakan nanti disini adalah shape yang curve ini nah di curve ini kita bisa membuat garis lengkung dengan dengan lebih rapi nah caranya bagaimana kita klik curve-nya terlebih dahulu ya kemudian disini sudah ada gambarnya ya jadi kita tinggal melakukan duplikasi ya atau meniru dari setiap garisnya silahkan nanti bapak ibu bisa cari referensi custom shape-nya gitu bebas silahkan tidak harus seperti yang kalau saya selamat menikmati